Pusat perbelanjaan di Manado bakal kembali beroperasi. Gubernur Sulawesi Utara, Oli Donokambe, sudah mengisiratkan untuk membuka kembali pusat perbelanjaan, seperti Mega Mall dan Manado Town Square. Keinginan Pemprov Sulawesi Utara untuk menggairakan aktivitas ekonomi di era new normal tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari Wakil Ketua DPRD Manado, Norge Van Bon. Ketua DPC Demokrat Manado ini mengakui pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan banyak pekerja dan karyawan yang masih dirumahkan akibat penutupan mal dan pusat perbelanjaan lainnya. Norge Van Bon juga mengemukakan pusat perbelanjaan bisa dibuka dengan mengedepankan protab kesehatan pencegahan COVID-19 ini. Tugas kami adalah membawa aspirasi ini karena memang ada surat edaran dari provinsi, Pak Gubernur, mengenai pembukaan mal-mal yang ada. Kami mengharapkan agar supaya masyarakat itu taat kepada aturan pemerintah yang ada. Kami rasa kalau kami jalankan himbawan kepada masyarakat, seandainya kalau memang mal itu sudah harus dibuka, berarti kita harus patuh kepada aturan-aturan yang ada. Protab yang ada yaitu sesuai standar WHO. Jadi pakai masker, cuci tangan, disinfektan, dan jaga jarak. Seperti dan kita harus hidup sekolah sehat. Sekolah sehat agar supaya betul-betul kita bekerja tidak bisa menularkan pandemi COVID-19. Itu yang diharapkan pemerintah. Tetap harus patuh kepada aturan yang ada agar supaya mal-mal itu bisa dibuka, ekonomi kita bisa berjalan dengan baik di kota Manado. Karena terus terang, kota Manado itu harapan kita adalah pemasukan dari APBD yang panjang itu adalah salah satu mal juga. Jadi itu yang kami harapkan agar supaya kami di Manado itu tidak mengalami kesulitan. Apalagi pekerja-pekerja yang ada di rumah itu pemerintah tidak bisa menjamin terus-menerus. Jadi himbawan kami agar supaya memang mal itu dapat segera dibuka, dapat rekomendasi dari pemerintah provinsi, bisa berkoordinasi dengan pemerintah kota Manado agar bisa bersinergi dan masyarakat kota Manado seperti karyawan THL yang ada di mal bisa bekerja lagi seperti yang mereka harapkan. Norjevan Bon juga menyarankan agar setiap pusat perbelanjaan melakukan tes hubadan bagi para pengunjung. Dia juga mengimbau agar manajemen masing-masing pusat perbelanjaan memiliki tim gugus tugas penanganan COVID-19. Dari Manado, MMC News TV, Japs Aurora melaporkan.